SMA 70 dan SMA 6 kembali bergolak. Tawuran antar kedua sekolah menengah yang saling berdekatan ini seakan sudah menjadi tradisi yang tak kunjung mati. Saling lempar, saling pukul dan saling serang seperti layaknya medan pertempuran. Tawuran yang melibatkan ratusan siswa ini seolah tak bisa dihentikan lagi. Warga sekitar pun tak mampu berbuat banyak. Suasana hari tergambar dari rautu wajah para kerabat dan teman Alawi Yustianta Putra, siswa kelas 1 SMA Nengkri 6 Jakarta yang menjadi korban pembacokan dalam aksi tawuran antar siswa SMA 6 dan 70 lalu. Salah ayah bahkan tak bisa menahan diri jatuh pingsan di pisara anaknya. Sementara buddha Alawi hanya bisa menangis sambil terus mengeluk foto awal-awal. Tidak hanya keluarga, para teman Alawi juga tak kuasa menahan nangis akibat kehilangan sosok yang lebih baik dan berhidupan ini. Anaknya baik gitu ya, gampang bergaul, pokoknya bakal ngangenin banget sih, asik orangnya. Rajin, rajin belajar gitu. Pokoknya ya, ya. Sama ini dekat ya? Iya, dia dekat semua-sama orang kok, dia milih teman, gak milih-milih teman. Ya, satu lagi korban jatuh akibat tawuran pelajar. Sebenarnya Alawi bukanlah pelaku yang terlibat tawuran. Ia hanya kebetulan berada di tempat kejadian saat tawuran terjadi. Suasana harum menyelimuti prosesi pemakaman Alawi korban tewas akibat tawuran pelajar. Dengan kembali jatuhnya korban tewas akibat tawuran, seharusnya hal ini menjadi perhatian lebih pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya, agar tidak terjadi jatuhnya kembali korban-korban tewas selanjutnya. Sementara hingga kini polisi masih menyelidiki dan melakukan pemeriksaan terhadap 10 nama yang diajukan pihak SMU 70 kepada pihak kepolisian. 10 siswa itu diduga sebagai tersangka penyerangan almarhum Alawi Yustianto Putra. Menurut Kompes Lahil Hadiningrat, Kapolres Jakarta Selatan, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi dari 2 belah pihak sekolah. Pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan terhadap 10 nama siswa yang terduga sebagai pelaku penyerangan. Sampai sejauh ini sudah 5 saksi yang kita lakukan pemeriksaan, 5 tersebut diantaranya adalah 2 dari siswa SMU 6, kemudian 2 dari guru SMU 6, kemudian 1 dari guru SMU 7. Pihak SMU 6 sendiri memimbau kepada semua pihak agar kejadian ini tidak terulang kembali, dan meminta kepada para orang tua murid untuk menjaga kepedulian mereka terhadap anak-anaknya, agar tidak terlibat dalam tawuran yang seringkali terjadi. Dalam konferensi pers di SMU 6 tersebut, Gubernur DKI Jakarta dan Menteri Pendidikan Muhammad Nung berjanji akan membentuk sebuah tim yang menjamin tawuran antara kedua sekolah tersebut tak akan terjadi lagi. Hari ini kami sangat berbagi, komite sekolah yang mewakili usul dari orang tua itu ikut sama-sama terlibat. Dan nanti tentu kami akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk ikut menyamankan bersama. Tapi intinya sekarang ini fasanya adalah fasa bagaimana kita membangun trust building untuk masyarakat harmonis antara SMU 6 dan SMU 7. Kini saatnya semua pihak menahan diri dan menciptakan suasana damai sambil menangkap penyelidikan yang berwajib menyingkap pelaku penyerangan yang melewaskan Alawi. Dan semoga saja tak ada lagi korban sia-sia yang jatuh akibat tawuran pelajar. Tim Liputan Trans 7